Om Swastiastu, Om Awigna Mastu, Namo Siddham. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, sane banget uang yang titiang, kembali titiang megatre pada kesempatan yang baik ini. Jadi, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kajian, makna yang terkandung dalam kegiatan yang disebut dengan Pada Sewanam atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan Islah Sungkem. Pada Sewanam adalah merupakan bagian keempat dari apa yang diwajangkan di dalam Serimat Bhagavatam atau Bhagavata Purana tentang Nawawidha Bhakti. Secara harfiah, Pada Sewanam terdiri dari dua kata itu Pada dan Sewa. Pada itu artinya kaki, Sewa artinya pelayanan atau pemujaan. Nah, terkait dengan konsep Pada Sewanam ini, sesungguhnya adalah wujud bakti, persembahan, tanda bakti kita kepada ide sang yang widiwasu. Itu sebabnya dalam kegiatan keberagamaan kita di Bali, kita sering mendengar istilah ngelungsur tirte wangsuh Pada. Pada itu kaki, wangsuh itu cucian. Jadi, pada awal-awal perkembangan Hindu di Indonesia, konsep pemujaannya adalah menggunakan arca atau arca para-para dewa. Kita bisa temukan di berbagai bentuk candi yang ada di Tanah Jawa, demikian juga ada yang di Bali, dalam bentuk linggam dan lain sebagainya. Jadi, pada masa itu, arca inilah yang kemudian dicuci atau dibasuh dengan air suci, dengan susu, madu, yoghurt, dan lain sebagainya yang sebut dengan panca amertam. Kemudian, cuciannya inilah yang kemudian dilungsur sebagai wangsuh Pada. Nah, dalam perkembangan berikutnya, konsep pemujaan umat Hindu di Indonesia tidak lagi didominasi oleh arca, tetapi oleh pelinggih. Kebetulan, pelinggihnya dibangun agak tinggi dan lain sebagainya, sehingga tirte wangsuh Pada ini diletakkan di pelinggih, kemudian setelah selesai melaksanakan persembayangan, kemudian umat ngelungsur tirte wangsuh Pada. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sewanam ini, banyak bisa kita temukan di dalam teks-teks lokal. Salah satunya, misalnya di dalam teks kerehasta winaya. Di sana ada disebutkan, apansire sampun ngamolehakan pangaskara widi, wenang tersire hangaturakan padia arga camanya. Jadi, itu adalah pesan orang tua kepada anak-anaknya yang telah selesai melaksanakan samskara, upacara-upacara manusianya. Di sana ada petua oleh orang tua kepada anaknya. Yaitu untuk ngaturang padia arga camanya. Padia ini kaki, arga camanya adalah mencuci kedua kaki orang tuanya, kemudian bersujud di hadapannya. Jadi, kalau kita reference teks gerehasta winaya ini, tentu konsep Pada Sewanam bukanlah konsep ajaran baru. tetapi sesungguhnya adalah merupakan warisan leluhur kita yang ada di Bali. Namun sayangnya, dalam perkembangannya, konsep Pada Sewanam ini tidak berkembang karena umat Hindu yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Bali, merubah pola, cara untuk melaksanakan sembah bakti sebagai wujud bakti kepada ide sang yang diwasa, kepada leluhur, maharasi, manusia, dan lain, dan kepada alam. Yaitu dengan cakupan tangan anjali. Misalnya, kepada ide batara, ide sang yang diwasa, akan mencakupkan tangan di atas ubun-ubun, seraya menundukkan kepala, memejamkan mata, sebagai tanda bakti kepada ide sang yang diwasa. Berbeda memang dengan konsep Pada Sewanam yang dilakoni oleh saudara-saudara kita di India, misalnya, sampai ada yang melaksanakan dandawat. Jadi, merebahkan seluruh tubuhnya di depan altar pemujaan atau di depan arca. Dalam konsep-konsep pengarcaan di Candi Jawa, kita temukan bahwa ketika kita duduk bersila, maka kaki daripada arca-arca itu langsung sejajar dengan hidung kita, sehingga kita bisa langsung melaksanakan sujud atau sungkem di kaki arca itu. Itu sebabnya di dalam teks pemujaan ada kita temukan mantram seperti ini. Om namame semaranam, om padame saranam. Ya Tuhan, semoga hamba senantiasa akan dapat mengingat namamu, dan semoga hamba senantiasa dapat bisa bersujud di kaki padmamu. Jadi, mantra pendek ini yang mengajarkan umat Hindu untuk selalu bisa sungkem, bakti kepada ide sang yang diwasa. Dalam kegiatan yang lain, misalnya, kita bisa temukan konsep pada sewa nam ini adalah ketika ada upacara pediksan. Di sana ada istilah anun pada, jadi seorang sisi diksita akan menyentuhkan kaki nabenya di ubun-ubunnya. Atau sebagai tanda bakti, sujud bakti kepada acarya atau guru nabenya. Nah, demikian juga kita kepada orang tua, seperti yang saya sebutkan tadi dalam teks Grehasta Winaya. Jadi, kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban untuk padia arga camanya. Jadi, bersujud mencuci kaki kedua orang tua kita dan bersujud. Karena dengan bersujud di kaki kedua orang tua yang telah melahirkan kita, di mana kita juga memiliki hutang yang sebut dengan tri-rene tadi kepada orang tua kita, sari-re-kret, peran-ne-data, dan ane-data. Maka, kita sebagai anak, sebagai keturunannya wajib melaksanakan pada sewa nam kepada orang tua kita. Kepada leluhur, kita bisa melaksanakan pada sewa nam dengan cara mencakupkan tangan kita dengan sikap panganjali melaksanakan puja bakti kehadapan beliau. Hanya mereka yang melaksanakan pada sewa nam inilah yang kemudian layak untuk menerima waru nugerahe yang disebut dengan wangsuh pada. nah ini filosofinya ada di sana. Jadi, kegiatan pada sewa nam atau sungkeman ini, sekali lagi saya garisbawahi, bukan merupakan tradisi atau budaya import, tetapi justru diwariskan oleh leluhur kita yang ada di Bali. Sayangnya, memang belakangan ini, konsep pada sewa nam ini tidak umum dilaksanakan, tetapi saya memperhatikan di berbagai tempat konsep sungkeman kepada rame, kepada orang tua, kepada guru, ini sudah mulai dilakukan, terutama kaitannya dengan upacara-upacara sakralisasi, sakramen seperti pediksan dan lain sebagainya. Umat Dharma yang berbahagia ketika kita sudah bisa melaksanakan pada sewa nam atau sungkeman ini tentunya akan ada rasa bahagia yang luar biasa, kita bisa memohon maaf, mohon ampun kepada ide sang diwasa, kepada leluhur, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Daripadanya kemudian akan mengalir yang sebut dengan karunia yang tiada taranya. Tentunya ketika kita bisa sungkem kepada ide sang yang diwasa, kepada orang tua, setidak-tidaknya kita akan memohon beberapa hal. Yang pertama, ayu wordi, panjang umur, wordi peranian. Kita memohon ilmu pengetahuan dari mereka-mereka, dari desang yang diwasa, dari orang tua kita. Suka seriam, suka rasa bahagia, seria kemakmuran. Dharma santana wordi jadi keturunan kita, anak-anak kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Santu te, santu, santi, kita akan mendapatkan rasa damai yang luar biasa. Sabte wordi, setidak-tidaknya ada tujuh karunia yang akan kita dapatkan ketika kita bisa melaksanakan pada sewanam atau sungkeman. Memang di beberapa tempat kita sering melaksanakan sungkeman justru ketika orang yang kita kasihi sudah menjadi sawa. Islah Bali, Islah Mesulub. Nah itu sesungguhnya juga merupakan konsep sungkeman. Tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa melaksanakan pada sewanam atau sungkeman ini ketika orang-orang yang kita kasihi masih hidup. sehingga karunia, warunugraha, berkat, doa dari mereka-mereka itu langsung bisa kita dapatkan dan kita rasakan. Jadi mari kita bersama-sama budayakan kembali tradisi sungkeman, tradisi pada sewanam ini baik kepada ide sang yang dewasa melalui puja bakti, melalui sembah bakti kita sembayang setiap hari, sembayang purnamu tilem, sembayang di hari-hari suci yang lainnya. Laksanakan juga pada sewanam atau sungkeman kepada orang tua kita secara berkala, secara rutinitas. Misalnya pada saat hari-hari galungan, pada saat potonan, ini tentu akan menjadi sangat baik. Dan laksanakan juga pada sewanam atau sungkeman kepada orang-orang suci kita, ide sulinggi, para pandite, dan orang-orang yang telah memberkati kehidupan kita secara spiritual. Umat sedarma yang berbahagia, sekiranya hal sederhana itu yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk menambah serade dan bakti kita bahawa pada sewanam atau sungkeman ini adalah merupakan salah satu bentuk kewajiban rasa bakti kita kepada ide sanggih diwasa, leluhur kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang patut kita hormati dalam kehidupan kita. Matur suksama di tiang sinap antuk puja para musanti Om Santi 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 Om Terima kasih.